Halo Bas ketemu di channel ini ya hari ini aku mau mencoba lensa dari Nikon serinya AF-S14-24 f2.8 GED Nano wah embel embelok ya tenang ini lensa bisa untuk semua kamera Nikon DSLR baik APS-C maupun full-frame ya lah di Nike aku harap nyoboh lensanya tak pasang ke di Nikon D500 ini belum full-frame yang masih APS-C cuma bodinya saya yang gede untuk harga lensanya sendiri di pasaran harga barunya sekitar 25 jutaan tapi tahu sendiri bekasnya pasti harganya anjlok kalau di pasaran bekasnya sekitar 13-14 jutaan malah ada yang jual 15 jutaan ini marketplace ya Bukalapa Tokopedia dan sebagainya tapi di tokoku aku njual cuma 12,5 juta kondisinya mulus ya kibarangnya turunnya lumayan ya 10 jutaan lebih ya karena jarang peminatnya juga lensa ini mungkin hanya fotografer landscape atau yang suka arsitektur atau wedding untuk prewet jadi hanya fotografer tertentu yang membutuhkan lensa ini jadi wajar kalau peminatnya sedikit dan mesti bakul-bakul ngedoleh dong murah karena yukimau peminatnya sedikit toh bentuknya jadi seperti ini ya kalau terpasang di Nikon D500 jujur weh ini lensa wabotenan karena memang materialnya kualitasnya nggak tanggung-tanggung bagus dari segi coating optiknya juga bagus maupun dari motor dan dari bodinya kalau terpasang di bodi Nikon semi-pro atau yang kamera pro pasti bakalan berat iso tinggo fitness ini oke hari ini aku nggak akan bahas detail spesifikasi kameranya karena ini bukan kamera seri baru banget lensanya juga bukan seri yang baru dan udah banyak yang bahas juga di review kamera lainnya tapi kali ini aku mau nyoba langsung aja hasil foto dan videonya dari Nikon D500 dipasangin lensa Nikon AF-S14 24mm f2.8 GED nano yuk langsung weh berikut hasilnya monggo si si buat kalian yang belum subscribe ayo di subscribe sih terus buat kalian yang mau jual atau cari kamera ataupun lensa atau mau tukar tambah langsung aja follow Instagram at jual kamera atau klik link di deskripsi video iki ya dibawah video ini ada keterangan deskripsi ya wieno lingit klik weh selamat menikmati ini hasil videonya beserta suara nih tanpa stabilizer cuma ini pegang tangan hai keung na halo 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 selamat menikmati kalau soal harga sebenarnya Nikon baik kamera ataupun lensa memang harga jual bekasnya anjolok karena orang lebih milih merk-merk lain yang lebih baru, lebih mengandalkan fitur-fitur yang lebih canggih dan banyak yang bilang harga Nikon mahal tapi kalau menurutku sesuai dengan harganya mahal tapi yang didapat juga sesuai sebenarnya seperti dari segi material, bahan yang digunakan, terus buat kualitinya terus dari kualitas warna yang dihasilkan dan ketajamannya juga khas banget Nikon ya kembali ke selera masing-masing ya aku gak maksa harus ke Nikon semua punya selera masing-masing dan langsung aja dicoba jangan pernah menjalanjelekan kamera lain kalau belum mencoba sendiri ya dan merasakan sendiri hasil dari kamera tersebut atau merk tersebut ya guys segitu aja video kali ini jangan lupa subscribe, komen, like, dan share selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih.